Pemirsa pejabat desa yang satu ini sempat viral di media sosial karena kehidupannya yang sangat sederhana. Ya, meski sudah dua periode menjabat, namun kehidupan kepala desa Sungai Enau di Kalimantan Barat sangat bersahaja. Inilah video yang viral di media sosial yang menunjukkan kesederhanan Rajali, Kepala Desa Sungai Enau kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan beginilah keseharian Rajali. Pria kelahiran 25 Januari 1966 ini hidup sangat sederhana. Rajali tinggal di rumah kayu yang sangat memprihatinkan dibandingkan dengan kehidupan warga di desanya. Saat melaksanakan aktifitasnya sebagai Kepala Desa, ia hanya menggunakan motor bututnya. Bahkan sebelum menjadi Kepala Desa, Rajali pernah mengalami kondisi perekonomian yang sulit. Rajali sendiri sudah dua kali menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Enau. Di dua periode menjabat ini, warga mengenalnya sebagai pribadi yang bersahaja. Anggapan seolah-olah saya ingin eksis atau hanya sekedar buat cari tenar sama sekali. Tidak, karena saya bukan seperti itu. Saya cukup menikmati hidup saya seperti ini. Dan itulah yang saya jalan. Saya tidak, 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 neko-neko. Bagi warga Sungai Enau, kehidupan Rajali tidak berubah dari sebelum menjabat hingga saat menjabat. Kesederhanan selalu melekat dalam diri Rajali, baik di lingkungan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Dari Kubur Raya Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui lebih jauh kisah lengkap kehidupan Kepala Desa Sungai Enau, kita telah terhubung dengan Pak Rajali, Sang Kepala Desa. Selamat siang, Pak Rajali. Selamat siang, Ego. Pak Rajali, kalau kita lihat ini Bapak tinggal di rumah yang sederhana. Sebenarnya mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Bapak mengenai hidup Bapak yang mungkin terlihat sederhana, Pak? Ya, terkait video yang beredar di publik, sebenarnya saya juga diatalkan. Namun terkait kehidupan saya tentang rumah yang seperti itu, saya merasa nyaman dan saya juga menikmati. Yang penting saya bahagia. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kades, ini kan sudah dua kali menjabat ya Pak? Banyak juga yang bertanya, ini rasa-rasanya Pak Kades juga pasti memiliki penghasilan yang cukup lah kita katakan. Tapi kenapa pada akhirnya memilih untuk bisa tetap tinggal di rumah yang sederhana, Pak Kades? Ya, kalau dibahasakan penghasilan cukup, mungkin memang cukup buat keluarga saya. Tapi kalau untuk membangun rumah atau membeli kendaraan yang mewah, mungkin saya pikir tidak mampu saya hidup. Nah, kenapa? Karena saya punya anak yang masih kuliah juga, terus saya juga menghidup di keluarga. Kemudian saya tidak punya penghasilan di luar saya sebagai kepala desa. Oh, artinya Pak Kades ini hanya menjabat sebagai kepala desa saja, tidak ada mungkin lahan pertanian ataupun bisnis lainnya begitu, Pak? Sama sekali tidak punya. Pak Kades, menghidupi berapa orang di rumah saat ini? Saya terdiri dari saya sendiri, kemudian istri, Alhamdulillah masih satu, kemudian juga anak tiga. Alhamdulillah ya Pak, istrinya masih satu ya Pak. Pak Kades, ini kan videonya juga viral di media sosial. Banyak yang melihat bahwa sosok Pak Kades ini adalah sosok-sosok yang patut dicontoh oleh pejabat-pejabat di luar sana. Karena sosok yang sederhana, tidak memamerkan segala macam lah yang, tapi Pak Kades ini sosok yang lebih sederhana lah yang ditujukan kepada publik. Gimana respon dari Pak Kades setelah tahu videonya viral dan dapat respon positif juga dari masyarakat, Pak? Nah, terkait apa, ini, saya menanggapinya ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang itulah jalan hidup saya yang harus saya nikmati dan saya juga tidak perlu membanding-bandingkan pejabat-pejabat di luar dengan jalan hidup saya. Karena memang jalan hidup kita kan berbeda-beda. Kemudian juga pejabat-pejabat di luar sana, teman-teman Kades juga seluruh Indonesia, saya mohon maaf, bukan harus mengikut seperti saya, bukan. Karena saya memang pada dasarnya memang seperti itu. Ya mungkin teman-teman kan punya, sebelum jadi kepala desa kan memang sudah punya, apa? Usaha begitu. Atau punya harta. Harta. Kalau saya kan tidak. Pak Kades, kalau boleh jujur nih Pak, untuk gaji sebagai seorang kepala desa, ini apakah memang betul? Cukup Pak? Ya, begini, kalau bahasa cukup itu kan tergantung kitanya pribadi, mencukupinya. Kalau bahasa tergantung kita. Tapi buat saya alhamdulillah cukup buktinya anak saya, yang dua kuliah sudah selesai, kemudian yang satu masih menjalani kuliah. Dan juga di keluarga saya artinya tidak pernah, tidak makan artinya cukup lah. Oke. Pak Kades, kan tadi disebutkan anaknya dua kuliah sudah selesai kuliah ya, sampai selesai Pak. Ini gimana ceritanya bisa mengkuliahkan anak sampai selesai? Ya, alhamdulillah, itu semuanya jalan yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dua anak saya kuliah itu mendapat beasiswa. Karena memang layak lah, wajar kalau mendapat beasiswa. Karena rumahnya seperti itu, meskipun jabatannya Kades, tapi kan perekonomianya kan bukan Kades. Pekerjaan halal dengan gaji halal, akhirnya anaknya juga, ini pintar ya Pak, akhirnya alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Hingga bisa lulus kuliah ya Pak ya? Iya. Oke. Berkahnya berarti lari ke anak ya Pak ya, sampai lulus kuliah, dapat beasiswa. Ya, memang itu harapan saya. Saya juga sudah sampaikan kepada anak-anak, nanti ketika Bapak sudah meninggal, Bapak tidak bisa meninggalkan naftar, tetapi insya Allah Bapak meninggalkan ilmu kekalian masing-masing. Dengan ilmu itulah kalian bisa hidup dengan catatan, jangan pernah merasa kurang, apalagi merasa lebih. Baik, Pak kalau misalnya kita lihat juga mungkin sebagai seorang Kepala Desa bisa saja ya Pak ya, mendapatkan pekerjaan yang tidak halal mungkin dari, kalau kita lihat di kota-kota besar banyak sekali pejabat korupsi. Di Kepala Desa pun mungkin bisa saja Pak, terbuka hal-hal seperti ini. Apa kemudian yang melandasi Bapak untuk hidup secukupnya saja, begitu bersyukur saja dengan apa pekerjaan halal dan gaji halal yang memang sudah diterima oleh Bapak? Ya, yang jelas prinsip saya, saya lahir di dunia bukan untuk memiliki dunia dan dunia juga tidak boleh memiliki saya. Karena yang memiliki saya itu maha kaya dan maha hidup. Jadi artinya kalau saya sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum, baik itu hukum dunia maupun hukum Tuhan, artinya saya sudah tidak menjalankan kisah saya sebagai manusia. Tapi Pak Kades, kalau boleh berbagi cerita, pernah juga nggak dapat pengalaman sempat digoda, disuap Pak Kades? Alhamdulillah, belum pernah. Alhamdulillah, luar biasa. Memang berarti berada dalam lingkungan yang baik ya semuanya ya. Pak Kades, terakhir mungkin bisa memberikan pesan ya Pak, ini kan juga banyak masyarakat yang menyoroti gaya hidup dari Pak Kades yang sangat sederhana, dan banyak masyarakat yang berharap bahwa pejabat-pejabat luar sana bisa juga mencontohkan sosok ataupun karakteristik dari Pak Kades ini. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Kades? Ya, terima kasih. Mungkin pesan saya, hidup sederhana bukan berarti kita dikatakan miskin, kemudian juga hidup bisa menikmati kebahagiaan bukan berarti kita harus memiliki harta yang banyak, tetapi bagi saya cukup dengan bahagia hati saya, menerima semuanya dengan ikhlas, dengan sabar. Jadi, prinsip saya jangan pernah merasa lebih, apalagi merasa kurang. Itu rasanya. Luar biasa sekali Pak Kades. Pak Kades, Pak Rajeli, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami, menginspirasi juga nih untuk masyarakat dan mungkin pejabat-pejabat lain semoga bisa mencontoh teladan seperti ini ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, semoga saya selalu Pak Kades, selamat siang. Amin, amin, amin.